Intro Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Match Day Juni 2023 sudah diketahui Sekuai Garuda julukan timnas Indonesia harus puas takluk dengan skor meyakinkan 0-2 dari Argentina Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno, SUGBK Senayan, Jakarta Pada Senin 19 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Ada pun 2 gol kemenangan Laal Biceleste julukan Argentina di cetek Leandro Paredes menit 38 dan Christian Romero menit 56 Jalannya pertandingan, Argentina langsung memegang jalannya pertandingan dan mencoba mencari celah di lini belakang timnas Indonesia Kendati demikian, Jordi Ahmad dan kolega mampu mematahkan serangan yang dibangun Argentina Pada menit ke-17, Argentina mendapat peluang emat emas lewat sepakan keras Nikolas Gonzalez dari kotak penalti Akan tetapi, bola mampu diamankan dengan sangat baik oleh keeper timnas Indonesia, Hernando Ari Timnas Indonesia baru mendapat peluang lewat sepak bola pojok pada menit ke-35 Namun umpan yang dilepaskan Mark Locke masih belum menemui sasaran Upaya Argentina untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-38 Via Leandro Paredes Paredes melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti Yang tidak mampu diamankan Hernando Ari Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Argentina Menjelang berakhirnya bapak pertama, timnas Indonesia mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan Sayang tembakan Ivor Jenner masih telah pelan dan berhasil diamankan dengan mudah oleh Emiliano Martinez Berjalannya bapak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk mendominasi jalannya pertandingan di awal bapak kedua Mark Locke dan kolega melancarkan sejumlah serangan Namun masih belum mampu memancarkan kebuntuan Pada ke-52, timnas Indonesia hampir menyambakan kedudukan Lewat sundulan Elkan Bagot setelah memaksimalkan umpan kelemparan ke dalam perata marahan Namun Emiliano Martinez sukses menghalau bola dengan sangat baik Argentina tidak ditinggal diam pada menit ke-56 Mereka harus memperlebar keunggulan melalui sekema sepak pojok Christian Romero Melesak bola dengan sundulan kegawang Hernando Ari Skor sementara 2-0 untuk keunggulan Argentina Tim nasional saya kembali mendapat peluang pada menit ke-78 Sayangnya Dendy Sulit Syawan gagal memaksimalkan umpan terobosan setelah sepakannya dari luar kodak penalti Hingga akhir pertandingan, tim nasional saya terus berusaha keras Dan untuk memperkecil ketertinggalan Sayang tidak ada gol tercipta Sehingga skor Gerda harus puas dikalahkan dengan skor 0-2 oleh CA Albiceleste Bagaimana menurut kalian?